Pemerintah Kota Palopo melantik dan mengambil Sumpah 151 Pejabat, Pimpinan Tinggi Pratama Administrasi dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kota Palopo, Rabu 10 Juli 2019. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Palopo, Kantor Wali Kota Palopo. Pejabat yang dilantik tersebut diantaranya Pimpinan Pejabat Tinggi Pratama atau PPTP sebanyak 9 orang, Pejabat Administrator Eslon 3 sebanyak 55 orang, dan Pejabat Eslon 4 sebanyak 87 orang. Kepala BKPSDM Palopo Farid Qasim Judas, sesaat setelah pelantikan mengungkapkan mutasi dan pelantikan ini digelar untuk menindaklanjuti hasil job fit yang digelar beberapa waktu lalu. Sesuai dengan PP11 yang menjadi pertimbangan dan referensi kita di dalam melakukan rapat evaluasi kinerja dan evaluasi jabatan bersama timba perjakat, Itu yang kita perdomani adalah PP11, kemudian ada dari pengawasan inspektorat PP53 2010 tentang disiplin PNS, serta berdasarkan hasil rapat tim penilai kinerja dan beberapa masukan pertimbangan hasil evaluasi pimpinan unit kerjanya. Dari Palopo, Aldi Jurnalis Palopo Post melaporkan.